Pentingnya menjaga ekosistem pantai Joko Tinggir Ekosistem pantai adalah suatu sistem tinggal balik yang berada di wilayah pantai dan memiliki arti sangat penting bagi kehidupan biota laut Pantai memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti sumber mata pencaharian nelayan, tempat rekreasi bersama keluarga, pemasukan kas daerah, dan masih banyak lagi Hal ini membuat ekosistem lingkungan pantai sangat penting untuk menjaga kelestariannya Di tepian, terdapat ekosistem pantai yang merupakan tatanan kesatuan lingkungan pantai secara utuh dengan segenap unsur lingkungan hidup yang mempengaruhinya seperti pohon mangrove atau cemara pantai yang ada di pantai Joko Tinggir ini Ekosistem pantai memiliki berbagai sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan Potensinya meliputi keanekaragaman hayati ekosistem terumbuk arang, padang langun, dan mangrove Salah satu penyebab penurunan ekosistem yang paling bisa melakukan adalah manusia Hal ini terjadi ketika manusia menganfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka Kerusakan lingkungan di wilayah pantai atau pesisir Indonesia sampai saat ini belum bisa ditanggulangi dengan optimal Bahkan yang terjadi saat ini, berbagai kerusakan lingkungan di wilayah pesisir semakin meluas Penyebab kerusakan lingkungan di wilayah pesisir tersebut lebih didominasi oleh pencemaran minyak, sampah, abrasi pantai, kerusakan mangrove, dan terumbuk karang Dengan melihat penyebab kerusakan tersebut, terlihat bahwa aktivitas manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut Padahal, kalau dilihat dari dampak kerusakan tersebut, sebagian besar akan berdampak kepada aktivitas manusia dan lingkungan Seperti rusaknya biota laut, terancamnya pemukiman nelayan, terancamnya mata pencaharian nelayan, dan sebagainya Oleh sebab itu, apabila hal ini tidak secepatnya ditanggulangi dengan optimal, maka dikhawatirkan suatu dari pesisir dan laut akan semakin terdegradasi Selain itu, aktivitas masyarakat pesisir akan semakin terancam Pantai Joko Tingger ini memiliki ekosistem yang baik Hanya saja sebagai penghubung, kita harus unikah dan penduli dengan hal-hal kecil yang dapat merusak ekosistem itu sendiri Seperti mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah di tepi pantai, tidak memancing ikan secara berlebihan, atau menggunakan zat yang berbahaya Beberapa aktivitas manusia yang sering dilakukan tetapi secara tidak langsung dapat mencemari pantai adalah Penggunaan plastik, kaleng, pesticida, bahan bakar untuk kebutuhan aktivitas manusia yang lainnya Secara singkat, bahwa sumber utama pencemaran pesisir pantai terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu Kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian Sementara itu, bahan utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketiga sumber tersebut berupa pesticida dan juga sampah Jika dianalisis secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa kawasan-kawasan yang termasuk kategori tingkat pencemaran yang tinggi Merupakan kawasan-kawasan pesisir yang padat penduduk dan juga pertanian Dalam menguraikan limbah limbah tersebut, air laut membutuhkan waktu yang cukup lama Misalnya, untuk menguraikan limbah botol plastik, air laut membutuhkan waktu sekitar 450 tahun dan kertas bekas karsis diperlukan waktu sekitar 2-4 minggu Dengan demikian, maka seandainya setiap hari air laut disuplai dengan berbagai sampah Maka kelestarian laut akan semakin terancam Karena sampah-sampah tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diuraikan kembali Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan juga mempermarikannya Untuk mendapatkan hasil tangkap ikan yang berlimpah, banyak pelayan yang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak Sehingga menyebabkan kelapaan atau kerusakan hentat yang ada Pada umumnya, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif Yaitu penggunaan bahan keledak, bahan beracun atau cyanida Reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab Yang paling penting adalah mencegah hilangnya dan punahnya ekosistem dan habitat mangrove dan pesisir Hilang dan punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna Baik di darat maupun di perairan Setelah menikmati penjadaran tersebut, kita harus mengembangkan ekosistem di pantai Jatuh Tenggir ini Agar tidak ada dampak negatif yang terjadi Mari saling menjaga keseimbangan ekosistem di pantai-pantai seluruh Indonesia